Intro Duel Fiorentina vs Juventus berakhir anti-kelimat Berlaga di Stadio Artemio Francki dalam laga pekan kelima seri A, Sabtu Kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1 Gol Fiorentina diciptakan oleh Kouame pada menit 29 Dan gol Juventus diciptakan oleh Milik pada menit 9 AC Milan meraih poin penuh saat bermain di kandangnya Stadio Guisipi Meazza saat menjamu Inter Milan dalam pekan kelima di ajang seri A, Sabtu Mereka menang atas Inter dengan skor 3-2 Gol AC Milan diciptakan oleh Rafael Leao pada menit 28 dan menit 60 Dan gol Giroud pada menit 54 Dan gol Inter Milan diciptakan oleh Brozovic pada menit 21 dan Zeku pada menit 67 Napoli meraih poin penuh saat bertandang ke markas Lazio Stadio Olimpico dalam pekan kelima di ajang seri A, Minggu Mereka mempermalukan Lazio dengan skor 2-1 Gol Napoli diciptakan oleh Kim Min Jae pada menit 38 dan Kvaret Skelia pada menit 61 Dan gol Lazio diciptakan oleh Zajagni pada menit 4 Duel Cremonense vs Sassuolo berakhir anti-klimat Berlaga di Stadio Giovanni Zini dalam laga pekan kelima seri A, Minggu Kedua tim bermain imbang dengan skor 0-0 Berlaga di Stadio Giovanni Zini dalam laga pekan kelima seri A, Minggu Berlaga di Stadio Giovanni Zini dalam laga pekan kelima seri A, Minggu Berlaga di Stadio Giovanni Zini dalam laga pekan kelima seri A, Minggu Berlaga di Stadio Giovanni Zini dalam laga pekan kelima seri A, Minggu Berlaga di Stadio Giovanni Zini dalam laga pekan kelima seri A, Minggu Berlaga di Stadio Giovanni Zini dalam laga pekan kelima seri A, Minggu duel Spezia versus Bolokna berakhir anti kelima berlagak di Stadio Alberto Pico dalam laga pekan kelima seri A minggu kedua tim bermain imbang dengan skor 22 gul Spezia diciptakan oleh Bastoni pada menit 45 dan Schulten pada menit 54 dan gol Bolokna diciptakan oleh Arno Novik pada menit 6 dan menit 64 Udinese meraih poin penuh saat bermain di kandanya Dakia Arena saat menjamu AS Roma dalam pekan kelima di ajang seri A Senin mereka menang atas AS Roma dengan skor 4-0 gol Udinese diciptakan oleh Udogi pada menit 5 Samarzyk pada menit 56 Pereira pada menit 75 dan Lovrig pada menit 82 Sampai jumpa! Verona meraih poin penuh saat bermain di kandangnya Stadio Marc Antonio Bentegodi saat menjamu Sampdoria dalam pekan kelima di ajang seri A minggu mereka menang atas Sampdoria dengan skor 21 gol Verona diciptakan oleh Aude Ru pada menit 44 bunuh diri dan Duit pada menit 45 dan gol Sampdoria diciptakan oleh Kaputu pada menit 40 Torino meraih poin penuh saat bermain di kandangnya Stadio Olimpico Grande Torino saat menjamu Lecce dalam pekan kelima di ajang seri A selasa mereka menang atas Lecce dengan skor 1-0 gol Torino diciptakan oleh Flasic pada menit 40 Duel Salernitana versus Empoli berakhir anti-kelima berlagak di Stadio Arendra Mazzocchi dalam laga pekan kelima seri A Senin kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2 gol Salernitana diciptakan oleh Mazzocchi pada menit 39 dan Dia pada menit 61 dan gol Empoli diciptakan oleh Satriano pada menit 31 dan Lammers pada menit 81 Atalanta meraih poin penuh saat bertandang ke merkas Monza U Power Stadium dalam pekan kelima di ajang seri A Senin mereka mempermalukan Monza dengan skor 2-0 gol Atalanta diciptakan oleh Hojunund pada menit 57 dan Marlon Santos pada menit 65 dan berikut kelas main sementara seri A pada pekan kelima Terima kasih telah menonton!